Pelajaran kelas 4 susah ya? Ah, enggak juga. Kalau setiap hari belajar pasti bisa. Kamu sih enak, pintar. Aku biarpun sering belajar, tetap saja enggak bisa. Makanya kamu suka nyontek ya, Cep. Enak saja, kecuali ke pepet. Tuh kan, ngaku juga. Encep tukang nyontek, 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 encep tukang nyontek. Sudah jangan merisik, bagaimana aku bisa belajar kalau begini? Ada apa ini ribut-ribut? Ini, Pak. Raffi sedang mengerjakan PR. Tapi Engkus dan Cecep malah berisik. Sudah, sudah. Jangan ribut terus. Kapan Abah Hamid ceritanya kalau terus begini? Nah, sudah tenang kan? Berarti Abah bisa mulai bercerita nih. Kalian sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Baiklah anak-anak, Abah Hamid akan bercerita. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir Jailani. Dia seorang pemuda yang sangat soleh, yang kelak akan menjadi salah seorang ulama besar dan terkenal. Ayah ibunya adalah orang tua yang taat dalam beribadah. Dan Abdul Qadir Jailani dididik dengan suasana keimanan yang sangat baik. Mengaji dan menghafal Al-Quran sudah ditanamkan sejak kecil. Hingga suatu ketika, di usianya yang ke-18 tahun, dia pun membulatkan tekad dan meminta izin kepada ibunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Ibu, usiaku sudah 18 tahun. Aku ingin pergi merantau, menuntut ilmu kepada para ulama besar. Boleh kan, Ibu? Itu bagus, anakku. Kau ingin berguru ke mana? Aku ingin pergi ke Bagdad, karena di sana banyak ulama besar. Jauh sekali, nak. Sebaiknya, kau tidak pergi ke sana sendirian. Ibu dengar banyak kawanan perampok di jalan menuju ke Bagdad. Oh ya? Sebaiknya, kau pergi dengan rombongan kafilah dagang yang akan berangkat ke sana. Nah, kebetulan besok ada rombongan yang akan berangkat. Kau bisa ikut dengan mereka? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu. Kalau begitu, aku akan segera bersiap-siap. Terima kasih atas dukungan Ibu. Iya, nak. Sang Ibu pun menyiapkan perbekalan untuk anak tercintanya. Khawatir akan adanya perampokan di perjalanan. Sang Ibu pun menyelipkan sejumlah dinar emas di dalam baju Abdul Qadir Jailani. Saat keberangkatan pun tiba. Nah, itu mereka. Bergabunglah bersama mereka. Baiklah, Ibu. Aku pergi dulu. Doakan agar aku selamat sampai tujuan. Tentu saja, nak. Ingat pesan Ibu ya. Jadilah anak yang jujur dan senantiasa bersabar. Ini, anakku. Bawalah ini. Di dalamnya ada uang empat puluh dirham. Hati-hatilah. Terima kasih, Ibu. Iya, nak. Berangkatlah. Semoga kau selalu dalam lindungan Allah, nak. Demikianlah. Abdul Qadir pun pergi menuntut ilmu bersama rombongan kafilah dagang. Menyusuri padang pasir yang gersang hingga sampai di suatu tempat. Perampok! Perampok! Ada perampok! Tidak! Celaka kita! Celaka! Celaka kita! Ada perampok! Habis semua barang dagangan! Aduh, habislah kita. Ayo, kepul mereka! Bersiaplah kalian semua! Lalu, Bah. Mereka dirampok ya akhirnya. Ih, takut. Demikianlah. Abdul Qadir pun tidak luput dari sasaran para perampok. Cepat! Serahkan semua harta benda kalian. Jangan, jangan, jangan Tuhan! Amun! Habislah kita. Habislah kita. Hei, anak muda. Kemarin. Iya, Tuhan. Mana hartamu yang paling berharga? Hmm? Ini, Tuhan. Hah? Hei! Kamu ini gila ya? Harta yang paling berharga. Dengar tidak? Iya. Iya, ini, Tuhan. Ini harta saya yang paling berharga. Hah? Apa ini? Hah? Bodoh! Hah? Hah? Masa kau tidak membawa uang? Angkat tanganmu, biar aku keledah. Eh, iya, Tuhan. Ayo, cepat! Turunkan aku dulu, Tuhan. Benar-benar tidak memiliki apa-apa anak ini. Dasar kau tidak berguna. Pergi sana! Aduh! Tuhan! Apa yang sebenarnya engkau cari, Tuhan? Pakai nanya lagi. Fulus! Fulus! Duit! Kalau itu yang Tuhan perlukan, kemarilah. Ini, ambillah. Hah? Sini! Anak pintar. Mengapa tidak dari tadi, sih? Hah! Hahaha! Hahaha! Hei! Ada yang aneh dengan anak itu. Anak muda, siapa namamu? Saya, Abdul Qadir Jailani, Tuhan. Kenapa kau ingin pergi ke Baghdad? Saya ingin belajar, Tuhan. Karena di sana banyak sekali ulama-ulama besar. Apa bekalmu untuk hidup di sana? Selain buku-buku ini, sudah tidak ada lagi, Tuhan. Kalau tidak ada lagi, mengapa kau berikan padaku? Hah? Karena Tuhan mencarinya. Dan aku berpikir, pasti Tuhan memerlukannya. Hah? Hah? Selain itu, aku juga sudah berjanji pada ibuku untuk senantiasa jujur dalam kata-kata dan segala tindakanku. Hah? Lalu bagaimana kau bisa hidup sementara ku ambil semua? Sesungguhnya, riski itu di tangan Allah. Allah lah yang akan mengatur semuanya. Lalu, bagaimana dengan harta yang aku dapat itu? Sesungguhnya, kita akan dimintai pertanggung jawaban dari harta yang kita peroleh. Bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan? Allah memerintahkan kita mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang halal dan benar. Maka surga adalah balasannya. Sebaliknya, Allah melarang kita mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang haram dan tercelah. Karena balasannya adalah siksa neraka. Hah? Apakah akan terus disiksa? Bila sepanjang hidup ia tak bertobat dan mati di dalam kejahatan, dia akan terus disiksa sampai lebur semua dosa-dosanya. Demikianlah yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Oh, benarkah? Hmm. Oh, kalau begitu aku berdosa dan dosaku banyak sekali. Apakah aku bisa diampuni? Oh. Sesungguhnya, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ia akan menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat kepadanya. Subhanallah. Begitulah, sifat terpuji dan kebaikan Abdul Qadir Jailani mampu meluluhkan hati kepala perampok yang kejam itu. Sejak saat itu, sang kepala perampok bertahubat dan menjadi murid Abdul Qadir Jailani. Emre jadi terharu. Jadi kita harus selalu jujur dan senantiasa beramal soleh ya, Bapak? Benar, Rafiq. Dan semua itu harus dilandasi iman dan takwa kepada Allah. Bila demikian, pasti Allah akan melindungi dan memberkahi kita. Menjaga kita dari marah bahaya. Melindungi kita dari perbuatan dosa. Dan mencukupkan keperluan kita. Cukup makan. Cukup minum. Uh, dasar. Kedirannya makan dulu. Hahaha. Ayah-ayah wang. Hahaha. 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 Hahaha.